Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Abdul Rosit, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, amin Uang? Siapa sih yang kagak kenal uang? Dari yang muda sampai yang tua, bahkan orang gila pun pasti kenal uang, apalagi yang lagi nonton video ini Nah di video kali ini saya akan membahas pahlawan yang ada di uang pecahan 2 ribuan, yaitu Muhammad Husni Tamrin Muhammad Husni Tamrin lahir di Jakarta, tanggal 16 Februari tahun 1894, tokoh Betawi yang memiliki darah Belanda dari kakeknya, sedangkan ayahnya seorang wedana tahun 1908 di bawah bupati Muhammad Husni Tamrin menyelesaikan pendidikannya di sebuah sekolah Belanda Koning Willem II Tamrin bekerja di kepemerintahan sebelum akhirnya bekerja di perusahaan perkapalan Koniklik Paket Fartmat Secapic tahun 1927 Tamrin terpilih menjadi Dewan Kota Jakarta di tahun 1919 Kemudian tahun 1935 dipercaya menjadi anggota Volksrat Dewan Rakyat mewakili kelompok pribumi, Inlander Tahun 1939 melalui mosinya meminta Indonesia, Indonesis, dan Indonesier, Indonesia, Bahasa Indonesia, dan Rakyat Indonesia digunakan sebagai pengganti Netherlands Indie, Netherlands Indie Sieh dan Inlander Walaupun berasal dari keluarga menengah dengan sebagian darah Belanda mengaliri tubuhnya, tak membuat luntur Tamrin membela rakyat Indonesia Di dalam Volksrat seringkali dia menunjukkan perlawanan akan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada Indonesia Dan hanya menguntungkan Belanda Seperti pembangunan perumahan elit menteng dengan anggaran prioritas daripada perbaikan perkampungan kumuh Juga penetapan harga beli komoditas hasil rakyat yang lebih rendah daripada hasil perkebunan swasta Belanda Juga terkait pajak serta anggaran untuk angkatan perang yang jauh lebih tinggi daripada anggaran untuk pertanian Sahabat Soekarno ini juga aktif di organisasi Partai Indonesia Raya, Parindra Sejak bergabung tahun 1935 bahkan tahun 1938 terpilih sebagai ketua Husni Tamrin merupakan salah satu pelopor bergabungnya empat organisasi nasional dalam satu nama gabungan politik Indonesia GAPI, di bulan Mei tahun 1939 yang memiliki empat tujuan utama yaitu Indonesia menentukan nasib sendiri Persatuan Nasional Pemilihan secara demokrasi Dan solidaritas antara warga Indonesia dan Belanda untuk memerangi fasisme Pada tanggal 6 Januari 1941 Atas tuduhan bekerja sama dengan Jepang, Husni Tamrin dikenakan tahanan rumah dan tidak boleh mendapat kunjungan dari siapapun hingga 5 hari kemudian meninggal tanggal 11 Januari 1941 dan dimakamkan di pekuburan Karet, Jakarta Itulah sedikit kisah pahlawan Indonesia Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah beliau Sekian dan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!